Selamat datang di Belehem Bible Talks. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Di sini Paulus ingin menguatkan dan memotivasi Timotius dan juga kita semua hari-hari ini. Agar senantiasa bertekun di dalam menyelesaikan tugas panggilan kita yaitu memberitakan Injil Kristus. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit menjelang akhir jaman. Di mana di ayat yang kedua dinyatakan bahwa akhir jaman akan ditandai dengan bertambahnya kejahatan di dalam dunia ini. Merosotnya dan bahkan runtuhnya standar moral dari kehidupan manusia. Serta akan adanya pengajaran-pengajaran palsu yang sangat menyesatkan. Dalam bagian pertama Paulus juga menekankan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar di sini di dalam bahasa Yunani memiliki arti kata sifat yang disebut dengan kalepos. Yang memiliki sebuah pengertian berat untuk ditanggung, sakit secara mental ataupun berat untuk dihadapi. Berbahaya dan penuh ancaman. Demikian halnya hari-hari yang sedang kita hadapi saat ini. Melalui virus COVID-19 kita dapat melihat dan merasakan sebuah kesukaran akibat dari kemerosotan moral manusia. Di mana akibat keinginan mata hawa nafsu yang besar atas keinginan daging. Mengakibatkan dampak yang begitu besar yang dirasakan oleh semua manusia di muka bumi ini. Paulus merangkum dalam tiga hal di dalam ayat 2 hingga 4 mengenai keadaan manusia pada akhir jaman hari-hari ini. Mencintai diri sendiri di mana semua orang menjadi egocentris. Lalu yang kedua menjadi hamba uang. Manusia akan dibentuk menjadi pribadi yang materialistis. Segala sesuatu diukur dengan uang. Dan juga yang ketiga semua manusia mengikuti hawa nafsu. Di mana semua orang tidak lagi mencintai Tuhan. Melainkan lebih mencintai dirinya sendiri bahkan kenikmatan duniawi. Demikianlah Paulus mengingatkan Timotius dan kita semua untuk menjaga diri kita. Sekalipun di tengah situasi yang sukar dalam menghadapi keadaan saat ini yang tidak menentu. Kiranya kita semua dapat bertahan dan tetap setia kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.